Pertanian adalah salah satu sektor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, serta dengan diiringi oleh semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat dari gencarnya pembangunan infrastruktur, maka, meningkatkan produktivitas pertanian dirasa menjadi semakin penting pada saat sekarang ini. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini, kita akan fokus kepada peran teknologi dalam membantu pertanian di era modern seperti saat sekarang ini, demi bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapat info menarik seputar dunia pertanian lainnya dari kami. Perkembangan teknologi pada bidang pertanian dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti dalam pengelolaan tanah, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan, serta pengolahan hasil pertanian. Salah satu contoh teknologi yang dapat diterapkan dalam pertanian adalah sistem informasi pertanian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai parameter dan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan saat proses budidaya dilakukan. Data ini bisa berupa parameter cuaca, tanah, tanaman, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi ini, maka akan memudahkan petani dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek budidaya. Pengambilan keputusan ini bisa berupa penentuan kapan harus melakukan penyemayan, manajemen waktu tanam, berapa banyak pupuk yang harus diberikan, kapan harus melakukan pemanenan, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan tanah, air, maupun pemupukan. Contohnya adalah, penggunaan sistem irigasi yang dapat membantu petani dalam mengatur pemberian air dengan tepat waktu dan tepat jumlah, agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Teknologi irigasi ini bisa berupa irigasi tetes, sistem hidroponik, ataupun sistem pengairan terukur lainnya, yang diharapkan bisa meningkatkan efisiensi penggunaan air, serta efektivitas dalam pemanfaatan air pada lahan dengan sumber air terbatas. Teknologi ini juga bisa disandingkan dengan efisiensi pemupukan pada tanaman yang biasanya telah diterapkan pada sistem hidroponik, di mana pupuk sebagai sumber nutrisi tanaman akan dilarutkan ke dalam air, dan nantinya akan dialiri secara langsung kepada akar tanaman, sehingga bisa memastikan tanaman dapat menyerap nutrisi secara langsung secara efektif. Teknologi mekanisasi pertanian dengan mesin-mesin canggihnya juga telah banyak memberikan manfaat yang sangat membantu petani dalam berbagai pekerjaan. Seperti mesin traktor untuk pengolahan tanah, mesin transplanter untuk penanaman bibit, mesin kombain harvester untuk proses panen dan pasca panen, mesin pemotong rumput untuk pengendalian gulma, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang, teknologi drone telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan dalam bidang pertanian, seperti penyemprotan pesticida untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengukuran dan pemetaan lahan, bahkan sensor pendeteksi hama dan penyakit tanaman. Selain hal-hal yang bersifat teknis, teknologi juga berperan positif terhadap peningkatan kualitas hasil pertanian, maupun terhadap keberlanjutan pertanian untuk jangka panjang. Teknologi seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, maupun pemanfaatan agen hayati, adalah beberapa contoh teknologi yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas tanaman, hasil pertanian, maupun keberlangsungan proses budidaya dan lingkungannya. Dengan rekayasa genetika, para ilmuwan bisa mengembangkan varietas tanaman yang memiliki berbagai kelebihan seperti resistensi terhadap hama dan penyakit, memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, maupun produktivitas tanaman yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan agen hayati juga dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk dan pesticida sintetis yang berlebihan. Karena sejatinya, pupuk sintetis maupun pesticida sintetis, jika digunakan dalam jangka panjang, dapat memberikan dampak buruk terhadap tanah, lingkungan, maupun manusia yang mengkonsumsi produk pertanian. Nah, dengan adanya agen hayati yang berasal dari mikroorganisme, efisiensi dan efektivitas pemupukan bisa dioptimalkan, sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman yang lebih ramah lingkungan. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam logistik dan distribusi hasil pertanian. Contohnya adalah teknologi pengawasan suhu dan kelembaban yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas hasil pertanian selama proses distribusi. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemasaran hasil pertanian, seperti dengan menggunakan sistem e-commerce atau aplikasi online marketplace, sehingga memudahkan petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, teknologi dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai aspek pertanian, mulai dari aspek teknis seperti dalam pengelolaan tanah, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan, pengolahan hasil panen, serta dalam distribusi produk pertanian dan keberlangsungan pertanian maupun lingkungannya. Dengan menggunakan teknologi, petani dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif dari pertanian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan swasta untuk meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian. Dukungan ini bisa berupa pelatihan-pelatihan intensif, penyuluhan pertanian, serta dukungan penuh terhadap akses pasar dan modal agar petani bisa lebih cepat beradaptasi dengan teknologi terbaru. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada tambahan atau kritik dan saran, silakan gunakan kolom komentar agar bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih bagi teman-teman yang telah berlangganan, maupun yang telah memberikan donasi demi kemajuan channel ini. Semoga apa yang kita sampaikan, bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton!